hai hai oke Rifki apa kabar baik bandi apa kabar bandi baik sekali kita sebenarnya udah sering sekali sih ketemu ya ngobrol-ngobrol di berbagai media sih sebenarnya tapi kali ini nih khusus nih podcast iya akhirnya ya akhirnya betul ini udah lama banget kita ini ya kita rencanakan lah itu obrolkan gitu akhirnya ini juga kenapa Rifki hari bisa datang ke sini karena Rifki mau berangkat ke Oxford sebentar lagi wow luar biasa jadi berangkat ke Oxford untuk S3 kan ya seperti kalau waktu kita live kita kan bicara tuh soal mari kita doakan Mas Rifki itu inget ya ternyata perjuangannya memang betul-betul mengarah kepada tujuan dan sekarang udah mau berangkat nih rencananya berangkatnya jadi Insya Allah tanggal 19 Pak Andi terbang ke UK terus nanti karantina dulu karena Indonesia redlist ya jadi kita karantina dulu di London sampai tanggal 1 Oktober nah habis itu nanti Insya Allah tanggal 2 baru ke Oxford gitu oke untuk mulai oke mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin belum ngeh banget walaupun aku tahu sih pasti banyak banget yang sudah tahun Rifki ini siapa dan segala macem mungkin bisa diceritain dikit ya aku akan tanya atau mungkin Rifki juga nanti bisa bisa elaborate sedikit sekarang berangkat ke Oxford S3 S2 nya Rifki juga lulusan Oxford dan Harvard Alhamdulillah kok bisa gitu ya saya juga kadang-kadang suka bangun tuh mencubit diri aku sendiri ini mimpi apa ya gimana gimana ini artinya ininya dulu sekolahnya betul-betul begitu kan ya betul dari waktu tahun diceritakan terus tahun berapa kemana gitu mungkin ya ya jadi S1 dulu karena kita udah akrab aku aja ya Pak ya aku dulu di di UGM tahun 2010 terus 2014 lulus lalu kemudian 2016 itu Alhamdulillah keterima untuk lanjut di Oxford untuk master yang pertama nama programnya magister yuris walaupun saya suka melesetin magister jujur gitu doanya itu biar jadi orang yang jujur amin 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 oh karena emjur ya emjur singkatannya ah gitu jadi saya pas banget itu amin 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 jadi emjur itu 2017 selesai selesai ha terus kemudian ya jadi dosen tetap tahun 2018 kemudian sorry just to clarify Rifki dosen di fakultas hukum UGM ya ya dosen tetap di fakultas hukum UGM terus ya karena mimpi dari masa kecil dan berbagai macam alasan yang nanti kita bisa discuss lebih lanjut memutuskan dan memberanikan diri untuk nekat ngambil master kedua di di Harvard gitu untuk ngambil LLM Alhamdulillah kemarin harusnya sebenarnya tahun 2019 mulainya tetapi karena satu dan lain hal harus saya undur jadi 2020 baru bisa mulai dan ini baru lulus kemarin Alhamdulillah bulan Mei Oke jadi betul-betul setahun ya sempat diundur dan akhirnya lulus 2021 betul kan ya iya bulan apa kemarin bulan Mei bulan Mei dan beberapa saat setelah itu mendapat kabar baik lagi iya 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 sebenarnya diterima di Oxford S3 nya sebelum itu sebelum itu mungkin bisa diceritakan tuh karena gini ya sorry bener gak yang aku pahami karena sudah S2 nya di Oxford berarti untuk mendaftar ke Oxford jelas udah bisa tanpa harus nunggu S2 di Harvard sebenarnya iya sebenarnya bisa sih Pak Andi maksudnya walau tanpa saya ngambil master kedua pun sebenarnya bisa aja gitu langsung langsung lanjut daftar S3 cuma memang salah satu alasan kenapa saya menunggu untuk mendaftar S3 nya itu setelah mulai yang di Harvard S2 yang kedua di Harvard karena untuk menyelesaikan penelitian yang saya ingin kerjakan di Oxford dengan baik itu ilmunya saya kurang separuh dan yang kurang separuhnya itu saya kejar di Harvard nya Pak gitu itu salah satu alasan dari banyak alasan kenapa saya ambil master kedua jadi dengan bahasa sederhana nih S3 yang akan diambil di Oxford itu penelitiannya adalah gabungan kombin dari ilmu yang di dapat di Oxford dan di Harvard aku denger Oxford Harvard aja udah kayak pusing gitu ya tapi ini mungkin kalimat pertama yang disampaikan ya selamat ini luar biasa sekali loh luar biasa oke jadi memilih untuk waktu itu ke Harvard ya tentu ada apa namanya mimpi masa kecil plus tadi alasan yang sedikit lebih pragmatis lah untuk menggabungkan ilmu agar nanti ketika S3 itu lebih siap gitu ya itu berarti ketika mendaftar ke Oxford untuk S3 itu ijazah yang dipakai soalnya pertanyaan yang sangat teknis nih ijazah yang sudah dimiliki berarti kan S1 UGM dan S2 Oxford betul ya? betul artinya tidak harus juga nunggu lulus di Harvard kan dalam hal ini atau apa kontribusinya itu? jadi ini Pak Andi selain dari segi keilmuan ya maksudnya idealisme keilmuan dan akademi saya sebagai dosen gitu memang memiliki idealisme untuk oke saya harus menguasai dua area ini dulu baru saya bisa melakukan penelitian S3 dengan baik tetapi ternyata ya memang dari proses admissions pun itu juga ngaruh Pak Andi karena pas waktu saya dapet LOA nya dari Oxford itu masih conditional dan conditionnya saya harus lulus dari Harvard dulu baru bisa baru bisa officially enroll di Oxford jadi karena mungkin memang sangat selektif ya Pak Andi ya setahu saya kebayanglah less than 10 people per year yang keterima di program D-VIL S3 itu iya jadi kalau di Oxford kalau biasanya kan PhD ya Pak ya ini kalau mereka tuh dibalik gitu doktor di Filosophie tetap yes ya instead the philosophy Doctor betul ya jadi ya apa namanya memang ternyata itu itu it plays a huge role bukan cuma sekedar kayak MaskRI kalau dan Baian Biar di CV nya bagus gitu enggak ternyata mereka memang mempertimbangkan itu gitu oke wow dan bahkan condition gitu ya artinya Artinya dengan kata lain Oxford juga sangat respect pada Harvard Dan sebaliknya tentunya Dalam hal ini ya Jadi dia merasa mendapatkan orang yang alumni Harvard Itu juga sesuatu juga bagi mereka Tentu saja kan Karena itu juga menunjukkan atau membuktikan kualitas Oke jadi Rifqi adalah orang dengan Gelar S2 S2 nya 2 Yaitu di Oxford dan Harvard Dan sekarang akan terbang ke Oxford untuk S3 Wow Nah mari kita sekarang Pergi ke masa lalu ya Kita kan selalu penasaran tuh Orang yang seperti ini itu gimana sebenarnya Masa mudanya Atau ketika dia kuliah ketika dia itu Mungkin kita cerita gitu kali ya Ketika atau mungkin mau dari mana nih Dari S1 Boleh Like who are you When you're S1 di FHUGM Pas waktu saya S1 Itu Saya mungkin orang Terakhir yang bisa Maksudnya gini Kalau di antara semua teman-teman di angkatan saya Yes Saya mungkin kalau di list gitu ya Pak Misalnya angkatan saya 400 orang gitu Oke Di list orang bikin Kira-kira proyeksi Mana nih orang yang Bisa S2 di Universitas Top gitu Mungkin saya di bawah loh Pak Dari 400 orang ini Iya Quite confident saya dengan statement itu Oke Karena Saya pas waktu masuk UGM Itu habis aja gak lulus Baru saja tidak lulus ujian nasional SMAI ya Oke Nanti kita bisa explore yang lebih jauh tuh soal itu Iya Jadi sempat gak lulus ujian nasional Waktu itu namanya apa UAN Ujian nasional Iya UAN Ujian akhir UAN atau UAN UAN kayaknya waktu itu Iya oke Berarti 2010 ya Oke Jadi mas Ketika masuk UGM itu tidak lulus Sempat tidak lulus ujian nasional Walaupun akhirnya tetap lulus Lulus karena apa Semacam apa istilahnya tuh ya Ujian ulang atau apa Waktu itu alhamdulillah Itu kayaknya pertama kali dalam sejarah Dan terakhir kali dalam sejarah Ada yang namanya UAN Apa UAN ulangan Ujian nasional ulangan Jadi Karena waktu itu juga mungkin UANnya termasuk baru ya Bener gak sih Betul Di zaman-zaman itu orang masih mencari-cari bentuk juga Waktu itu sistem ujian nasional pertama kali yang murni Dari ujian nasional Oke oke Kalau sebelumnya kan Menggabungkan ya Pak yang nilai Iya Rapot selama 3 tahun segala macem Di rata-rata Yes Nah kalau ini tuh Bener-bener kelulusan murni Dari nilai ujian nasional gitu Oke Dan kayaknya pas waktu saya gak ada Yang gagal itu Banyak juga yang gagal Jadi makanya kemudian Kemerintah membuat Membuat Kebijakan itu Kebijakan untuk Boleh ujian susulan Ujian ulangan Ulan ulangan Iya Begitu Oh wow Jadi alhamdulillah saya kayak mendapatkan Kesempatan kedua Second chance gitu Iya Walaupun nanti bisa kita eksplor ya Tapi kalau secara sederhana dilihat Hah Anak ini pernah gak lulus ujian nasional Itu berarti ya Orang biasa aja gitu Kira-kira begitu Atau artinya ya Memiliki berbagai macam dimensi lah Dalam hidupnya Iya Oke Mungkin kita bisa eksplor lagi Jadi artinya Rifqi adalah orang yang masuk UGM Itu dengan itu Dengan bagage itu Dengan background itu gitu Yang pernah tidak lulus Bukan yang saya kayak ranking 1 SMA apa Ranking 1 nasional Segala macam No 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 Kayak Oke Ada bagage itu Yes Sorry SMA nya di Jogja ya Di Jogja di SMA 8 SMA 8 Oke Jadi begitu masuk S1 Waktu itu Rifqi program internasional betul Iya program internasional Oke Terus apa yang terjadi saat itu Apa yang misalnya mengubah Rifqi Atau gimana sih ceritanya Iya Jadi Kalau saya ini ya Pak ya Maksudnya dalam kehidupan itu Semua orang itu pasti merasakan Naik turun ya Maksudnya saya rasa gak ada orang yang Hidupnya itu bener-bener Pure dari lahir sampai Akhir itu Mulus semua Kayaknya gak ada gitu Maksudnya siapa orang pasti mengalami Setback nya Pasti mengalami kegagalan Kalau saya lihat itu hanya Apa ya It's matter of time gitu Right Cuman kemudian memang saya Ininya yang saya ambil dari Waktu itu pelajarannya adalah Ya itu tergantung gimana kita respon Nah akhirnya itu Saya jadikan itu sebagai motivasi Pak Andi gitu Karena waktu itu saya Merasa seperti dihakimi dunia Kayak apa Nah ini anak ini gagal hujan nasional Gak akan jadi siapa-siapa Masa depannya ini Tapi waktu itu saya justru menjadikan itu Sebagai api Yang membara untuk membuktikan bahwa Oh no Kayak Iya Kayak Kalian menghakimi saya gak akan jadi siapa-siapa Kalian menghakimi saya Masa depannya udah kayak seolah-olah Wess anak ini gak akan gimana-gimana Udah Wess hidupnya udah lah kasihan gitu Ya Saya ingin Itu justru saya Ubah Saya transform itu menjadi energi kayak No I will prove you wrong gitu Bahwa bukan berarti bahwa Kalau orang gagal sekali itu Seumur hidupnya akan gagal Atau dia sebagai manusia itu Gagal enggak gitu Kita selalu bisa berproses Dan orang itu bisa berubah Orang bisa learn Nah itu kemudian Saya belajar tentang Fixed mindset Growth mindset Itu juga yang membantu saya Apa ya Coping dengan kegagalan itu Jadi bahwa Oh manusia itu Dia tidak Statis gitu Bahkan otak manusia pun juga tidak Statis Pak Andi Kayak Saya belajar tentang Istilah namanya Neuroplasticity Bahwa gimana Sel-sel otak itu Neuronnya itu sebenarnya kayak otot Pak Semakin kita latih Nanti Koneksinya semakin Banyak Kalau otot ini kan semakin kuat ya Hipertropi gitu Anyway Jadi Dengan bekal itu Alhamdulillah sekali Saya belajar tentang ini Setelah saya gagal Bahwa oh ternyata Otak manusia itu bisa berkembang Orang bisa Ini segala macem Oke Itu yang membuat saya bahwa Oke Saya gak akan mengulangi Kesalahan Pas waktu dulu di SMA Dan Tadi kan itu scientific ya Bukan sekedar Oh iya ya 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 Bukan sekedar kita ingin memotivasi diri kita Kita harus percaya bahwa Tidak itu Enggak That scientifically proven Bahwa itu memang bisa berkembang Betul Dan saya beruntung sekali Waktu itu ya Maksudnya ada Support system yang luar biasa lah Orang tua Mentor Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Yang Di saat itu tuh memberikan informasi yang tepat kepada saya Oke Tentang growth mindset Tentang itulah Neuroplasticity Kemampuan otak untuk berkembang Oke Jadi artinya kan Niat yang memang tadi positif Untuk maju Plus pengetahuan Tentang biologi segala macem itu Itu bertemu lah kan gitu ya Betul Yang akan menjadi satu bahan bakal yang positif Gitu ya berarti ya Walaupun saya hukum pak Walaupun saya hukum gitu Tapi justru malah Apa ya Maksudnya ternyata Itu salah satu manfaat Dari kita bergaul dengan orang banyak Membaca dari Berbagai macam sumber Gitu Terus yaudah Jadi akhirnya pada saat saya kuliah S1 Intinya saya punya goal Oke Saya tidak ingin lagi Mengecewakan orang tua saya Ibu saya khususnya Oke Karena waktu SMA Beliau pastilah kecewakan Sangat kecewa Dan saya Anak tunggal Dan kebetulan sangat deket Dengan ibu gitu Nah jadi Saya set goal pak Kayak oke Kalau dulu saya sempat jatuh Di akademis Oke sekarang saya harus Bangkit Saya mau achieve yang terbaik Jadi akhirnya saya set Target untuk lulus Dengan hasil yang Sebaik mungkin Saya set target Pengen kuliah Di Universitas yang Sebaik mungkin Yang saya bisa rai Oke Oke jadi itu yang menjadi Bahan bakal Maka kemudian Yang Rifqi lakukan adalah Tekun secara akademik Apa ahnya itu Atau bagaimana waktu itu Kegiatan ketika satunya Iya Jadi Alhamdulillah sih Saya waktu itu Jadi Ngobrol dengan banyak orang Termasuk Orang-orang Maksudnya Kakak kelas Angkatan Jadi mereka juga Banyak sharing pengalaman Ke saya Nah jadi ini Pak Mungkin yang saya bisa share itu Approach yang unik Saya itu Meng-approach Waktu saya selama kuliah Sebagai investment Sebagai investasi Investment in time Gitu Nah kan Salah satu golden rule Of investment adalah Don't put all your eggs In one basket Pasti semua orang Pernah dengar itu ya Pak Andi Sama berarti Sebagai mahasiswa Kalau saya hanya Menggunakan waktu saya For just one thing Atau saya hanya invest Waktu energi saya Di satu hal Kalau gagal gimana Nah itu Problem Exactly Jadi waktu itu saya berpikir Diversify Sama seperti investment Diversify portfolio kan Jadi saya berpikir Waktu itu Kalau saya memang Mau mengerjar Kuliah di tempat terbaik Ini kayak Harvard Oxford Atau mau kerja di tempat Yang terbaik ya Itu Cara terbaik Untuk memaksimalkan Chance Keberhasilan Udah adalah untuk Mendiversifikasi portfolio Yaitu portfolio pengalaman Nah makanya Saya walaupun Punya target tinggi Untuk akademis Karena memang Saya sadar itu Tanggung jawab utama saya Tetapi Saya Maksudnya sebisa mungkin Dari semester 1 Sampai semester 8 Pengalamannya beda-beda Pak Andi Right Itu Jadi Semester 1 Mooting Kemudian Internship Kemudian Mooting itu Sorry Moot Court Competition Jadi Peradilan semua Peradilan semua Pura-pura jadi hakim lah Atau pura-pura jadi Lawyer Lawyer Oh itu Itu dilakukan sejak semester 1 Oh really Kalau sekarang mudah biasa Kalau zaman dulu Itu orang Mikir saya gila Pak Karena saya Bayanganku adalah Belum dapat Mata kuliah yang Cukup Tapi waktu itu Berarti belajar sesuatu yang Advance Menurut perspektif anak Semester 1 dong Iya Bahkan Teman-teman Maksudnya Rata-rata Kalau dulu Kakak kelas yang ikut Moot Court yang saya ikuti Yaitu Philip C. Jessup Moot Court International Law Moot Court Aku tahu itu Dan itu sangat keren Iya Makasih Pak Itu rata-rata Yang udah ngambil konsentrasi Pak Maksudnya Mahasiswa Minimal tahun ketiga Tingkat tiga Tingkat tiga Karena udah konsentrasi Biasanya ambil Konsentrasi hukum internasional Sementara Rifki masih Anak bawang Tapi memang Karena niat segala macam Tapi menariknya adalah Dikasih kesempatan oleh Kakak tingkat tata dosen Betul kan? Itu juga faktor penting loh Karena Artinya Kita sering mendengar Bahwa Senior itu Punya Otoritas sendiri Untuk mengatakan Ya itu tidak pada Adik kelas Jadi itu juga Suatu faktor yang Menurutku itu Positif kan? Oke jadi Moot Court ya Mooting di awal-awal Terus berikutnya Apa lagi yang dilakukan? Jadi Moot Court Lalu kemudian Saya magang Pak Andi Di Semester 4 Kalau gak salah ya Di law firm Jadi saya Moot Court nya Dua tahun pertama Semester 1 Sampai semester 4 Akhirnya di semester 4 Saya Moot Court Sorry Saya internship Magang di sebuah Law firm Kemudian Daftar Ini Biasiswa Erasmus Erasmus Lotus Exchange Iya Jadi kan saya mikir Lomba udah ya Competition Oke Work experience Internship udah Walaupun ya 2 bulan 3 bulan Yang belum apa nih Ngerasain kuliah Bersaing Dengan Mahasiswa-mahasiswa asing Gitu Oke Di universitas yang Top juga Di Eropa gitu Akhirnya udah Saya mendaftar dan Berkat KUI Yang Memfasilitasi Ini ya Itu tahun berapa ya 13 14 13 13 13 13 Januari mulainya Aku belum disitu Jadi aku tidak akut bersalah Atau berjasa ya Jadi Aku tidak menyebutkan apa-apa Iya pak Jadi Apa namanya 13 itu saya Satu semester Jadi Nah ini sebelum MBKM itu pak Kan maksudnya Sebelum Orang mikir Orang hype sekarang Jadi waktu itu saya Sorry kemana tadi? Ke Perancis Namanya Universitasnya itu Xiong Spoh Xiong Spoh Di Paris Sekarang aku akrab dengan nama itu Karena kan kerjasama Dengan UGM Oke Iya Xiong Spoh Itu 6 bulan Kemudian pulang Terus Itu berbahasa apa tuh? Kalau kuliahnya Bahasa Inggris Oke Bahasa Inggris Dan ini uniknya Itu momen Life changing juga Pak Andi Jadi ini buat temen-temen mungkin yang Mau berangkat MBKM Atau mau mendaftar itu Saya bisa bilang Itu bener-bener life changing Visinya Mas Menteri ya Yes Dan Gimana Pengalaman hidup Bahkan walaupun Cuma sekedar 6 bulan Itu bisa mengubah The rest of your life Karena saya sebagai akademisi Yes Bidang yang sekarang saya dalami Yaitu hukum persaingan usaha Atau competition law Itu pertama kali saya belajarnya di Siong Spoh Dan Alasan kenapa waktu itu saya ngambil ini Walaupun saya sebelumnya Gak ada bayangan loh Pak Andi Siap Saya gak ngerti sama sekali Atau mikir jadi dosen aja mungkin belum Dosen aja belum Tau aja enggak Pak Tentang anti monopoli aja Saya gak ngerti itu Apa itu anti monopoli Tapi yang membuat saya tertarik Ngambil mata kuliah ini Karena yang ngajar dari Harvard There you go There you go You went back and connect the dots Exactly That's what Steve Jobs Ya 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 Alright Jadi Ini life changing banget Pak Apa namanya Karena waktu itu saya gak ngerti Competition law segala macam itu apa Jadi disitu pertama kali ikut kuliahnya Yes Dan waktu itu di program saya Di program internasional Gak ada mata kuliah ini Pak Andi Jadi kalau Padahal konsentrasinya internasional Di sini Di Iya Saya konsentrasinya hukum bisnis Hukum bisnis Dan tidak Oh maksudnya di program internasional Internasional Undergraded program Tidak ada mata kuliah itu Mata kuliah itu belum ada Tapi di reguler ada sih Oke oke Hukum persayangan usaha ada di reguler Tetapi kan kurikulumnya beda Pak Iya oke oke Dengan IEP Nah saya waktu itu Dapatnya di Iya Dapatnya di Siong Spoh Dan satu Maksudnya salah satu alasan Motivasi terbesar saya ngambil itu Adalah karena saya ngeliat dosennya Wah ini Gila banget LLM nya di Harvard Doktornya juga di Harvard Disertasinya dia dapet Best Doctoral dissertation Waktu itu Jadi ini orang sesuatu banget nih Apa namanya Saya pengen tau ke itu Pak Andi Jadi kebayangnya gimana caranya Rasanya belajar dari orang yang sedewa ini Exactly Gimana sih caranya Saya bisa gak ya survive gitu Kalau di kelas yang diajar Jadi artinya disamping pengen belajar Pengen ngetes dulu gak juga sebenarnya kan Iya Betul-betul Pak Andi Jadi ya itu life changing Oke Bener-bener life changing Nah boleh gak aku ceritanya Karena Mimmy aku excited banget nih Kalau Rifqi tadi bilang Pertukaran itu yang singkat itu Ternyata adalah sebuah Apa Mendapatkan fondasi Bagi keilmuan Rifqi hari ini Kan kira-kira gitu tadi ceritanya kan Aku mengalami hal yang mirip banget tuh Jadi di semester 6 atau 7 dulu Aku kan dapet Sebenarnya bukan pertukaran Semacam study abroad sebentar gitu Ke Korea Utara Wow Itu di semester 6 atau 7 lah ya Tahun 9 Aduh udah tua banget ya Tapi yang menarik adalah Aku diajak ke itu Ke perbatasan Wow Di Pamunjom Oke DMZ ya The military zone Jadi yang ada gedung biru Yang tepat di perbatasan itu Nah disitulah aku bisa masuk Dan melanggar batas Wow Hanya di dalam gedung kan gitu ya Iya It was fascinating Karena apa Gila ya batas itu sampai segininya ya Isu perbatasan itu gitu Nah disitulah pertama kali Mengenal isu perbatasan Yang sekarang menjadi bidang yang bertekuni Within this last 15 years or so Of 16 years probably Jadi Hanya ingin mengamini dan Menyetuju ya Pamunjom Jadi Do not underestimate Betul Apa yang terjadi Mungkin di waktu-waktu singkat Di masa-masa kayak pertukaran Magang Itu bisa menjadi fondasi Bagi siapa kita Di 30 tahun berikutnya Betul ya Padahal Pak Andi juga setelah lulus Kan sempat kerja di Astra Maksudnya sama ya Kita Betul Saya sempat lawyering juga Iya Betul Betul Saya Sepat di Astra Sempat di yang lain gitu Jadi akhirnya memang kita kembali ke titik Yang memang ya kita Walaupun tadinya Seperti Riki bilang Nggak juga kebayang-kebayang amat Atau kayak merencanakan amat gitu kan Tapi Ketitik itu Dan kita jadi Oh iya Lihat ke belakang Ternyata ini Sangat banyak manfaatnya gitu Iya Oke balik ke tadi Berarti kan Nah ini menarik sekali Pernahanya Arif gini Menganggap itu adalah investasi Aku udah tau dari dulu Teorinya dan ceritanya tentang Ayo berkegiatan lah yang banyak Biar portfolio ini bagus Tapi baru kali ini aku mendengar Ada orang yang Menceritakannya dengan perspektif ini Investment ya Oke Jadi jangan taruh semua telur di satu Apa namanya sarang gitu Kalau nanti gimana-gimana Biar nggak semuanya rusak gitu kan Gila-gila ya Iya Oke berarti kan Berarti sekarang Tadi mood sudah Muting sudah Magang sudah Akhirnya Exchange Exchange Oke Lalu pulang kan gitu ya Berarti setelah itu Apakah waktu itu berarti sekitar tingkat Udah tingkat 4 mulai ya Atau tiga-tiga-empat Berarti udah Udah langsung penelitian ya Lebih ke skripsi Atau ada lagi yang dilakukan Sebelum itu Waktu itu saya 2013 Pertengahan yang Kuarter yang ketiga Berarti saya semester Tujuh Tujuh Iya Semester tujuh Terus jadi ya semester tujuh KKN terus Maksudnya sebelum masuk Semester tujuh KKN Kemudian mulai skripsi Dan skripsinya Tentang hukum persaingan usaha Karena waktu itu Ngambil mata kuliah Itu Dan sangat terinspirasi Dan kemudian magang sih Waktu itu ya Saya magang di AHP Oke Dan alhamdulillah Sebelum lulus berarti Sebelum lulus Oke Jadi saya magang Saya magang Waktu ini magang kedua kalinya dong? Magang kedua kalinya Kenapa magang kedua kalinya? Karena itu syarat dari Program Internasional Oke Salah satu syarat ininya Oke Memang desain kurikulumnya Seperti itu gitu Right Dan alhamdulillah Nah ini menarik nih Pak Andi Waktu itu saya magang Kan masih mahasiswa nih Yes Cuman Alhamdulillah ya mungkin Senior di AHP menilai Kinerja saya Lumayan gitu Langsung ditawarin kontrak kerja Jadi saya belum ESH Udah Tekan tanda tangan Sebagai associate gitu Nah yang lebih menariknya lagi Itu kan selesai sekitar bulan Maret Oke Nah mereka nanya Kamu paling cepat bisa ESH kapan? Ya Agustus gitu Oke Berarti kamu Maksudnya tanggal mulainya Agustus Kamu kapan wisuda? Kalau di UGM Kan tanggal 14-an Kalau nggak salah ya Pak 14-an 13-an 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 ya Sampai sekarang kan masih gitu Jadi yaudah waktu itu kayaknya Wisudanya tanggal 14 atau 15 Terus seminggu setelah itu Jadi mulainya tanggal 20-an Agustus Kamu mulai Which means Waktu itu Saya cuma ada waktu Sebulan Buat ngelesain skripsi Aku baru tau ini Maksudnya ceritain Iya Dan waktu itu Agak keringat Dingin juga Pas waktu tanda tangan Karena Saya tanda tangan lawyer dengan Sorry Saya tanda tangan kontrak dengan lawyer Kalau saya nggak beres skripsi saya Dalam waktu sebulan Berarti saya won prestasi Pak Saya Bridge of contract Mereka melanggar Melanggar kontrak itu Itu seram juga mas Jadi Apa namanya Nah Terus gimana cara yang bisa Nyelesain skripsi sebulan itu juga Itu cukup gila juga Sorry Ini Boleh cerita karena Terjadi kemiripan Dan kita kan baru Baru kali ini ceritain Iya Ketika aku di Unilever dulu Itu kan Sama belum lulus Oke Nah Jadi mereka sudah Final Menganggap aku tuh Lolos Itu bulan Februari Oke Februari Ini dulu ya Aku cerita Aku baru Pendadarannya Itu akhir Maret Jadi ketika Tanda Ketika kontrak Bulan Februari Sebenarnya tuh Dalam keadaan Jangankan lulus Selesai aja Belum skripsinya Tapi itu tadi Persis tadi tuh Ada power disitu Kemudian kan Yang bikin kita Aku gak boleh meleng nih Karena aku harus ada disitu Nanti Itu bulan Maret Bukan Sorry 1 April Janjinya Jadi ketika aku Ternah tangan Di bulan Februari itu Janjinya 1 April Tapi you have no other chance Dan dia bilang gini Kan aku tanya Tapi nanti saya Wisudanya pasti Kan meyanyi wisuda Kalau gini Gak apa-apa Dia bilang gini Wisuda tuh gak penting Yang penting kamu lulusnya Kapan Literally Ya Perusahaan-perusahaan Seperti itu ya Dan jadi bener itu Mereka kasih itu Dan aku memang Jadi preser kan Aku ingat banget 24 Maret Pendadaran Kan tanggal 1 Harus udah dikerja nih Jadi kita ngebut Jadi memang ada Preser yang ini ya Mungkin David juga merasakan Preser positif Yang ini buat kita Ya mau gak mau harus Dan saya mendapatkan Pelajaran berharga sih Pak Andi Dari Pengalaman itu pak Yang Itu menyelamatkan saya Berkali-kali selama Ya paling 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 deket ini Apa saya kuliah di Harvard juga Gitu Jadi Mungkin kalau pak Andi Waktu itu kan sudah Mulai nulis skripsinya Saya zero pak Andi Oh there you go Saya baru Saya baru proposal Jadi waktu itu Sebelum mulai magang Baru submit proposal Kalau aku lumayan Sudah Sudah Saya baru Submit proposal Baru dapat pembimbing Tapi belum mulai nulis apa-apa Karena magang kan waktu itu Full ya Full time gitu Jadi Bener-bener dari scratch Gimana cara Nyelesaikan ya Disitulah pelajaran saya Gimana caranya Nge-tackle Suatu hal yang besar Dalam waktu yang relatif Sempit gitu Nah Alhamdulillah ilmu ini Juga saya share ke Apa namanya Metode ini Saya share juga Ke mahasiswa bimbingan saya Bahkan Ada mahasiswa Di fakultas-fakultas lain Yang kemarin sempat Gimana ya Maksudnya agak Lama gitu Mengerjakannya Begitu pakai metode ini Alhamdulillah Beres pak Oke You should Speed out Secret Karena ini saya juga Belum share nih Oke Di webinar Atau di social media Ini belum Belum saya share Ini kayaknya premiere nih Wow Ini premiere pertama kali Saya share metode ini pak Gimana Jadi Saya waktu itu kan Membayangkan skripsi 80 halaman Gila Gimana caranya Kan saya Kayaknya ngeliatnya 80 halaman ya pak Gimana caranya 80 halaman Sebulan doang Gitu kayak Wah gitu kan Pusing gitu Makanya Awal-awal juga Procrastinating gitu Nah karena Memang ternyata orang Procrastinate Salah satunya karena Ketakutan Anxiety gitu Ya kan Karena kita Ngerasa kayak Aduh ini Bisa gak ya selesai ini Yaudah lah Biar kita tidak Merasa itu Kita nonton youtube dulu Buka instagram dulu Gitu Nah kemudian Akhirnya waktu itu Saya mendapat pencerahan Pas lagi lari Kebetulan saya suka lari Itu Sekarang kalau lari Kan ada targetnya pak Misalnya saya Oke saya punya target Lari Lapangan sepak bola 15 kali putaran 15 kali putaran gitu Nah Yang ternyata Saya temukan adalah Kalau kita punya goal yang besar Kalau kita Membagi itu ke hal yang Lebih kecil-kecil Itu jadi manageable pak Jadi waktu itu intinya Metodenya gini Kan saya nge target 80 halaman Siap Oke Sebulan ada berapa minggu Empat 80 bagi empat 20 Oke berarti seminggu Saya Perlu Menyelesaikan targetnya 20 halaman Terus oke Saya waktu mikir Saya Gak boleh Pingsan Harus tetap waras Gitu ya Jadi weekend saya Mau istirahat Mau biar bisa refresh Biar weekend bisa kejar Oke jadi saya kerja 5 hari Jadi Per minggu target 20 Seminggu Ngerjain 5 hari Berarti 20 bagi 5 4 Begitu saya sadar Gila Sehari cuma 4 halaman Yang penting konsisten gitu Oke Yang penting konsisten Yang penting istiqomah Kalau bahasa Di islamnya gitu Itu Itu Gak impossible Itu impossible Jadinya Terus kalau kita breakdown lagi pak Andi Katakanlah saya orang yang Sangat lambat mengetik gitu I'm the slowest type Type is in the world Selama-lamanya Misalnya 1 jam Ngerjain 1 halaman deh Sehari berarti berapa jam kerja 4 jam Loh berarti aku kerja Kalau mulai jam 8 Jam 12 Beres Mau Abis itu main tennis Main tennis Mau lari Mau futsal Mau nonton film Bebas gitu Nah itu jadi Itu mengangkat beban Dan stressnya gitu Karena saya tinggal target Oke setiap hari 8.12 8.12 Nah yang terjadi Justru malah Karena saking enaknya tuh Kerja Enggak stress Enggak kebebani Saya mana justru malah Jadi gimana ya Sampai 8 sampai 12 Kan udah misalnya selesai tuh Target 4 hari Jam 4 hari Ya udah lah Sekalian aja nyicil Buat besok Akhirnya sehari tuh Bisa nulis 10 halaman Jadi kita merasa punya tabungan banyak Tabungan banyak Tapi untuk besoknya Lah aku udah Diperpus Ngapain Masa aku mau hubung Oke sekalian aja gitu Nah itu metode tuh Saya kasih ke mahasiswa saya Jadi saya janjiin Kamu bisa nih Selesai 1 bulan Weekend kamu mau main Sehari Gak usah kerja sampai 10 jam Cuman beberapa jam aja bisa Dan alhamdulillah Bimbingan saya juga Rata-rata 1 bulan 2 bulan beres Gitu Pak Andi ya Itu perspektif yang luar biasa Mungkin pernah juga Aku mendengar dalam konteks lain ya How do you eat a cow Hmm Right Kalau kita mikir Makan sekor sapi Berat banget urusannya Tapi ternyata Sapi tuh disembelih Dipotong-potong Taruh kulkas Digoreng dikit-dikit tiap hari Habis juga Oke Menjadikan Suatu yang besar itu Kita breakdown menjadi Paket-paket pekerjaan kecil Yang manageable Gitu Jadi akhirnya Walaupun itu Sudah kontrak Dan ada tekanan Selesai juga Berarti akhirnya ke AHP Oke Ini pertanyaan yang agak Agak sensitif ya You may not Boleh tidak dijawab nih Tapi aku sudah googling Soalnya Waduh Di AHP itu Gajinya berapa? Ya Tapi karena udah gak di AHP Boleh dong kita kasih tau Boleh-boleh Aku jawab Gaji waktuku ya Kalau sekarang kan Pasti udah 6 tahun Sekemudian pasti udah naik ya Tapi ya waktu itu 15 Jadi Bahkan hampir 2 kali Di jaman itu 2 kali lipatnya Di BUMN yang udah Dan artinya Kalau kita guyon ya Itu masih jauh lebih tinggi Dari gaji kita hari ini kan ya Sebagai dosen Jadi gini berarti Kalau ada yang berterima kasih nih Maka Rakyat Indonesia Aku termasuk nih Berterima kasih sama Rifki Yang mengambil keputusan itu Untuk mewakafkan Kalau boleh bilang Waktunya Untuk pendidikan itu luar biasa Jadi Maksudku gini Kita bukannya mau nyobong nih Tapi mungkin Ada baiknya Mahasiswa itu tau Ada baiknya orang tau Karena itu kan Mengubah perspektif juga Bahwa sebenarnya Rifki ada disini Ini karena memilih ada disini Bukan karena Di luar gak diterima Atau gak mendapat tempat di luar Kira-kira gitu kan ya Jadi Aku sih tidak tau Apakah akan Sukses atau tidak itu relatif ya Tapi I think We should thank you Makasih Thank you banget Kita balik ke Harvard sekarang Sorry Soal biasiswa Kan tadi Rifki mengatakan Ke Oxford itu Mendapat biasiswa Biasiswanya itu apa Dan kenapa kok Rasanya bisa dapat disitu ya Maksudnya Apa yang membuat Rifki Dapat itu Kalau menurut Rifki Iya Mungkin ini Nyambungin juga yang Sama tadi Kita sempat singgungin sedikit Dengan AHP ya pak ya Jadi Waktu itu juga banyak Yang mempertanyakan sih pak Lu gila apa ya Ngapain gitu Lu udah kayak Kamu tuh udah dapet Kerjaan di tempat Yang seribu orang lain Pengen kayak Dan sampai sekarang AHP kan masih Masih number one ya Di Indonesia They have Like Lawyer yang terbanyak juga Gitu Di Indonesia sekarang Lebih dari 150 Kalau orang pengen Jadi lawyer Banyak sekali Yang pengen kesana Intinya gitu Terus kenapa Kamu Cabut gitu Apalagi misalnya Kalau gaji gitu kan Secara financial Disana Sudah sangat sejahtera Mungkin kalau dibandingkan Jadi Dosen junior Yang standarnya kan Maksudnya kita Karena UGM ya Ikut ininya PNS Itu ini pak Andi Bahwa memang betul Ada bedanya Antara Gaji dan rezeki pak Kalau gaji Yang menentukan Manusia Sistem Tapi rezeki itu Saya percaya itu Dari yang maha kuasa gitu Tuhan yang maha kuasa Dan karena rezeki Yang menentukan Tuhan yang maha kuasa Ya limitless Maksudnya Tergantung Tuhan mau ngasih berapanya Kayak gitu Dan rezeki tidak hanya Dalam bentuk Gaji Sekarang kalau kita Monetize nih pak Misalnya tadi Karena kita ngomong Biasiswa ya Saya bisa kuliah Di Oxford aja itu Orang Berapa Maksudnya gini Banyak orang kaya Yang mereka tuh Bahkan willing Untuk Bayar Kalau bisa ya Itu Ratusan ribu dolar Mungkin Atau ratusan ribu pound Untuk bisa mendapatkan Kesempatan Chance Menjadi satu dari 50 orang Di angkatan saya Yang kuliah disitu Belum lagi di Harvard Tambah lagi Dengan biaya siswanya Alhamdulillah Maksudnya ya memang Biaya untuk kuliah disana Sangat mahal pak Andi Gak mungkin Saya bisa Membayar sendiri Kalau biaya siswa saya Dicashkan aja Itu udah hampir Satu M Kan gak kebayang pak Saya mau kerja Even sebagai lawyer pun Gak akan mungkin Setahun Tuhan bisa ngumpulin doang Sebabnya itu Belum dengan kesempatan Network dan segala macem Jadi Walaupun mungkin Apa ya Dari segi Kasat matanya Gajinya berkurang Tetapi Alhamdulillah Tuhan Menjaga rezeki Kita bicara rezekinya Itu Tapi Aku setuju banget Soal itu Setuju banget Artinya kan juga Walaupun mungkin Dalam konteks Dan dalam Tingkat Kedetil yang berbeda ya Aku keluar dari Astra Menuju UGM More endless kan juga Mengalami hal Tapi Sangat amat yakin Tentang tadi Rezeki itu Dan bahwa dapat Biasiswa AS Sampai S2 S3 kemana-mana Postdoc Di UN Itu kalau Jadi Betul Nah kalau kita lihat Ini menarik Cara melihatnya tadi Bahwa Biasiswa itu Kalau dimonetisasi tadi Artinya kalau diuangkan Itu luar biasa Yang kita mungkin Gak bisa dapetin Dengan cara bekerja Yang gimana-gimana Ceritakan Sekilas tentang Biasiswa yang Yang didapatkan Untuk sekolah di Oxford Itu S2 waktu itu Nah kalau ini Jelas kontribusi Pak Andi Karena Waktu itu kan Kita interview ya Pak Ya maksudnya Saya interviewnya Sama Pak Andi ya Alhamdulillah Waktu itu Untuk di Oxford Saya dapet yang Biasiswa Jardin Jardin Scholarship Dan Waktu itu UGM pertama kalinya Sebagai universitas pertama Yang menjalin kerjasama Dengan Jardin Foundation Untuk Membuka skema khusus Karena biasanya kan Kalau mau apply Jardin Yang global scheme Kan udah harus Keterima dulu Dan Competingnya ya Global level gitu ya Ini kan Opportunity yang luar biasa Karena Ya seleksinya internal Di UGM Competingnya dengan Kandidat-kandidat Dari alumni Atau Ya Staff lain di UGM Yang waktu itu Alhamdulillah Ya saya Ikut tes Waktu masih di AHP Baru mau Sedang menimbang-nimbang Untuk pindah ke UGM Waktu itu ya Tapi terus kemudian Yang daftar Alhamdulillah Keterima Ya Terus Itu 2015 Kalau gak salah 2016 saya Saya berangkat Dan Jardin full Ini ya Mungkin juga teman-teman Yang nonton ini lagi Perlu tau juga Jadi UGM itu memang Dapet kesempatan Luar biasa sih Kalau kita bilang ya Dikasih oleh Jardin Foundation Untuk mengirimkan Sampai 4 lah Bahkan Orang-orang terbaiknya Untuk sekolah di Oxford Atau Cambridge Jadi Bisa dia dosen Bisa dia alumni Kayak Rifki ini Jadi waktu itu memang Batch pertama Aku ingat banget Menginterview Rifki Yang masih Di AHP Kita pakai Skype Skype ya Ketika orang belum Cerita soal Online Kita udah lakukan Tapi memang itu Artinya ya Kalau aku selalu bilang Bahwa Aku menjalankan tugas Untuk Mendampingi Sebenarnya para kandidat itu Yang memang sudah Sangat-sangat keren Dan Rifki akhirnya Harus mengikuti Tes sendiri di Kandidat Jakarta Untuk benar-benar Diterima di Jardin Dan akhirnya Diterima Akhirnya masuk Oxford Betul Dan Kalau tidak salah Aku dengar Di Oxford itu Juga Rifki Kalau soal Akademik mungkin Sampun lah Tapi yang aku dengar Juga adalah Rifki Menjadi Aktifis Gimana sih ceritanya itu Pokoknya aktif Di luar akademik Iya Pak Andi Sama saya Waktu di Oxford Juga Meneruskan Prinsip saya Bahwa Your time At studying Itu Is an investment Saya waktu itu Gak hanya fokus Di akademik Tetapi juga Di organisasi Menjadi Kalau saya bilang Ya rewang angkatan Menjadi Ketua angkatan Waktu itu Klas representative Di situ Kalau tidak salah Di kelas itu Orang Indonesia Hanya ada satu Di zaman itu Dan pertama Kalinya Waktu itu kebetulan Saya orang Indonesia Yang pertama Bisa kuliah di situ Yang lulus Mjur itu tadi ya Yang bisa mendapatkan Mjur Alhamdulillah Walaupun sebenarnya Saya gak happy dengan itu Karena Ya harusnya Lebih banyak orang Indonesia Kayak kita 250 juta orang gitu loh Pak Jadi ada Ada cerita Agak sedih Sebenernya dibalik Boleh lah kita bangga Ke orang pertama Tapi Kenapa baru kali ini Betul Kemana saja Orang Indonesia selama ini Betul Dan banyak orang yang Lebih pinter Lebih hebat dari saya Gitu Tapi Ini menarik Jadi Rifqi Betul-betul yakin itu ya Sebenarnya Rifqi is not Orang paling pinter Se-Indonesia Yang Gitu benar ya Nyatanya gagal uan dulu Pernah gagal ujian juga Artinya berarti Kalau ada banyak orang lain Punya Informasi Atau mental Seperti itu Sangat mungkin dong mereka juga Mentor Mentor Oke Betul-betul Ya saya berterima kasih ke Pak Andi Karena Pak Andi kan Yang membuka jalan waktu itu kan Mungkin saya gak Gak kepikiran gitu Maksudnya waktu itu saya akhirnya Bener-bener mantep untuk Daftar karena Apa namanya Itu Karena ada beasiswa itu juga Jadi Ya kalau Kalau saya tadi misalnya tentang Apa Orang Indonesia gitu Karena ternyata Sedikit yang mendaftar gitu Oke Right Jadi luar biasa Jadi menjadi orang yang akhirnya ya Akademik dijalani Aktif organisasi juga Dan itu pastilah membantu juga kan akhirnya Untuk banyak hal setelah itu kan Saya bisa bilang Kalau dulu Saya gak daftar itu Mungkin chance saya lebih sedikit Karena ternyata Saya waktu itu kan kerja Sangat dekat dengan Salah satu profesor yang menjadi Semacam wakil dekan Untuk bagian graduate studies Iya Namanya Profesor Mindy Chan-Wishard Aha Prof Mindy ini Kemudian jadi dekan sekarang Jadi pas saya daftar Itu dekannya beliau Iya Terus karena kesempatan itu Membuka kesempatan Kesempatan akademik lain Karena Waktu itu beliau juga mencari Akademisi Dari Indonesia Yang bisa membantu Untuk contribute Book chapter lah Karena beliau lagi menulis Apa namanya Buku tentang Contract law di Asia gitu Nah karena beliau kenal saya Langsung Rifki mohon gak kamu nulis ini Alhamdulillah saya dapet Kesempatan untuk itu Dan kemudian beliau menulis Rekomendasi kepada saya Jadi Iya betul ya Itu tadi lagi-lagi Steve Jobs bilang Book back connecting the dance Iya Oke Berarti kan diterima di Oxford Apa namanya S3 gitu ya Kita ke Harvard dulu sebentar Iya Ketika Rifki memutuskan Sekolah di Harvard Tentu saja perjuangannya pasti beras Tapi yang salah satu Yang aku ingat dari obrolan kita Adalah soal biasiswa Iya Di Harvard Bisa ceritakan lagi Apakah memang Masuk langsung dapat biasiswa Gampang Atau gimana Enggak Pak Andi Jadi Bisa dibilang dari awal tuh Jalannya sudah terjal Oke Karena mayoritas biasiswa Misalnya kita ngomong LPDP Fulbright Dan segala macam itu Mereka ada persyaratan bahwa Kalau mau mendapatkan biasiswa Untuk master Gak boleh sudah pernah mendapatkan Gelar master sebelumnya Gak boleh double master gitu Sangat masuk akal Ya karena untuk memberi kesempatan ya Pak Andi ya Jadi Jadi karena itu Tidak mudah Atau bahkan tidak bisa Mendapat LPD Exactly Gak eligible Saya menjadi tidak eligible Untuk mayoritas Biasiswa Yang apalagi dari state Dari government gitu Dari pemerintah What did you do? Nah akhirnya Tidak jual salah kan Belum punya Dan juga tidak jual organ Jadi Apa namanya Waktu itu Ya saya muter ota aja Dari pengalaman-pengalaman Dulu kan Pas waktu organisasi Ya mau ngumpul dana Gimana sih Nyebar proposal gitu Jadi ternyata Pengalaman danus Zaman SMA Ya kepake juga Yaudah saya mikir Yaudah Bikin proposal Nyebar ke companies Cuman kemudian Pandemi Covid pandemic hit Waktu itu kan Ya pasti keuangan perusahaan Dan segala macem Langsung Ya Kalaupun ada Prioritasnya jelas Bukan untuk bantuin orang Betul Betul Akhirnya saya nyebar Dari mungkin Dua puluhan Sampai tiga bulan proposal Cuman satu Dua Yang dapat Dan itu pun jelas Tidak cukup Jauh dari cukup Jauh karena Berapa Yang harus dikumpulin Tuition fee nya saja 68 ribu dolar Jadi sekitar Lapan ratusan juta Dan belum Waktu itu mikir Kalau terbang ke sana Berarti harus Living cost Jadi hampir Mendekati 1 miliar Pak Andi Close to Actually lebih 1,3 So 100.000 Kira-kira sekitar 100 ribu Nah Alhamdulillah Kemudian ya itu memang Ya rezeki itu tadi ya Pak ya Oke Saya Apply untuk Financial aid Ke Harvard Oke Jadi memang ternyata Harvard itu Memiliki Dana yang Diberikan untuk Orang-orang yang Kurang mampu Jadi Scholarship Di Harvard itu Beda dengan Mayoritas tempat Karena kalau Misalnya di Oxford itu Merit based Jadi siapa yang keren-kerenan gitu lah Siapa yang polikologi Qualified Dia yang dapat Kalau di Harvard itu Filosofinya beda Mereka Filosofinya adalah Semua orang yang keterima di Harvard itu Qualified Pasti keren Equally qualified gitu Sehingga Siapa yang berhak untuk mendapatkan uang Adalah dia yang paling membutuhkan Jadi itu namanya Needs based Masuk akal Scholarship Sebenernya Iya Kalau disini mungkin kayak Biasiswa afirmasi ya Pak Andi Nah Jadi justru Alhamdulillah Karena saya dosen Dan dosen junior ya Sangat jauh dari mampu Jadi proses apply scholarshipnya Saya memberikan Inilah list Tabungan Aset Rekening koran Dan segala macam Mereka bisa ngeliat lah Ini saya gitu Dan Alhamdulillah dari situ Mereka memberikan Pak Nah Tapi awalnya gak cukup juga Awalnya mereka tuh Setengah loan Setengah scholarship Oke Gitu Jadi karena apa Financial aid komponennya bisa Dua ini Loan sama scholarship Awalnya mereka memberikan 45 ribu Loan 45 ribu scholarship Jadi total 90 ribu Oke Nah cuman Saya gak Kayaknya gak mungkin gitu loh Membayar Loan Ah iya gimana Pak 600 juta gitu 45 ribu dolar kan Jadi Ya saya coba lagi negosiasi Gitu Kebetulan ya saya Alhamdulillah Belajar tentang negosiasi Ngajar juga negosiasi Jadi saya coba Mengaplikasikan ilmu itu Untuk menyelamatkan hidup saya Gitu kan Saya coba nego What did you write? Penasaran nih soalnya Kayak apa ya Maksudnya komponen-komponen Yang diceritakan tuh Intinya saya ini sih Pak Andi Kalau Untuk mempersingkat ininya ya Kan kalau kita negosiasi itu Harus punya yang namanya leverage Atau bargaining position gitu ya Kita harus ada sesuatu yang kita bisa gunakan sebagai Hal untuk mempersuasi mereka bahwa Oke ini Tawaran atau request atau ininya itu layak untuk di consider Nah Waktu itu ternyata pandemi jadi blessing in disguise Pak Andi Oke Jadi intinya yang saya bilang Satu adalah Look ini saya udah nyebar Lebih dari 20 proposal So you tried actually Ya So mereka juga melihat kita tuh sudah Berusaha semaksimal mungkin gitu Ini saya udah nyebar proposal ke sekian tempat Ini proposalnya Saya attach Saya dapet satu Pada saat itu dapet satu Mereka dapet segini transfer jumlahnya sekian gitu As you can see Ini bahkan gak nyampe 10% Dari dana yang saya butuhkan kayak gitu Terus kedua saya bilang karena covid Apa namanya karena covid Keuangan perusahaan dan segala macem pasti Mengalami kendala gitu Nah jadi saya Memahami kenapa mereka banyak yang gak bisa memberikan Walaupun mungkin kalau gak pandemi mungkin bisa lebih ini Ketiga yang saya bilang adalah Karena ini pandemi Saya tahu bahwa banyak orang di angkatan saya yang ngediver Karena saya waktu itu tahu diberikan kesempatan untuk diver ke tahun selanjutnya Dan saya dengar hampir 50% dari angkatan saya itu mendiver ke tahun sebelumnya Lalu saya bilang ini leverage saya sebenarnya apa Gongnya gitu ya Saya bilang kalau misalnya ada lebih dari 50% mahasiswa yang ngediver Pasti banyak diantara mahasiswa tersebut yang awalnya juga akan mendapatkan financial aid Jadi gak Tapi gak jadi Berarti pot yang ada yang tidak terpakai dan yang tidak terpakai Banyak atau ada Lebih banyak exactly Karena lebih sedikit mahasiswa yang itu Nah saya bilang saya gak akan diver Saya mau mulai tahun ini Karena saya juga tahu kalau semakin banyak mereka diver kan nanti pusing untuk tahun depannya kan pak ngelola Jadi saya punya komitmen untuk mulai tahun ini Tetapi saya gak bisa Kalau misalnya Bukan gak mau Bukan gak mau Gak bisa kalau misalnya Saya diberikan loan Karena saya juga gak bisa membayarkan loan You've seen my salary Gaji saya per bulan berapa Saya harus kerja 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun untuk bisa membayar itu gitu Itu pun kalau saya gak makan Kalau gajinya semua dibayar ke mereka untuk membayar loan itu Akhirnya ya Saya bilang ya itu Saya sangat ingin Jadi Jujur sekali sebenarnya Apa yang jadi Honest gitu ya Dengan segala macam Jadi tidak ada satupun kebohongan atau Melebih-lebihan gitu ya Dan dengan itulah yang akhirnya membuat mereka Menaikan Jadi akhirnya saya gak dikasih loan Loannya 0 Tapi tuition fee-nya hampir full 65 ribu naik Naik 20 20 ribu Alhamdulillah waktu itu Dan sekarang waktu itu memang juga Distant learning ya Sehingga Riffy tidak perlu Dia harus ke sana Betul Sehingga Kuliah di Harvard dengan biaya hidup Jogja Yes Ya 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 Si Dalam hal ini mungkin kita perlu berterima kasih itu sama pandemi Dalam somehow ya Ya gak sih Blessing in disguise Pak Andy Ya 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 Wow Akhirnya Riffy lulus Harvard Alhamdulillah Dengan Lumayan Empat Apa Award Sorry bisa diserahkan sedikit aja tuh Ada berapa sih Dua Dua award Sorry Jadi mendapatkan Karena apa nilai ter Tertinggi Tertinggi di sebuah mata kuliah Iya Jadi kalau di Harvard dan unitas-unitas Yang sudah Establish itu Mereka sangat mengapresiasi Pak Pencapaian akademis mahasiswa Jadi Mereka itu memberikan Prize Atau award Bagi mahasiswa yang Mendapatkan Nilai tertinggi Di suatu mata kuliah gitu Nah Alhamdulillah saya waktu itu Dapat prize untuk Dua mata kuliah Untuk Mediasi Dan Arbitrase Dan itu bekal dari AHP Karena dulu saya praktekan AHP dulu Di dispute resolution gitu Jadi gak ada yang kebuang ya Pak Gak ada yang bener-bener Oke Thank you Sangat menarik Bahkan ujian saya Salah satu faktanya itu Mirip dengan salah satu Kasus arbitrasi Yang saya kerjakan di AHP Jadi argumen waktu itu Yang saya ketik malam-malam Jam 12 malam Ketik untuk tugas Untuk Iya Untuk perkara itu Oh Oke Saya pakai lagi Untuk bisa ngerjain soal Saya melihat Loh ini kok mirip Sama yang saya dulu pernah kerjakan Pas jadi lawyer Wah Gitu Dan saya ingat Discuss sama mentor saya Bang Eri Eri Hertiawan juga Beliau Salah satu lawyer Paling top sekarang Di Indonesia Apalagi untuk Arbitrase gitu Itu Argumennya kepakai Dan kayaknya itu salah satu Argumen yang Membantu Menaikan nilai saya Luar biasa Kita ke S3 ya Sekarang S3 kan berarti dengan Biasiswa juga Biasiswanya dari Indonesia Alhamdulillah Luar biasa Biasiswa pendidikan Indonesia Dari Kemendik Kita berterima kasih Pada negara Pastinya Seluruh rakyat Indonesia Karena itu Uang rakyat Mungkin satu kali aja Sedikit lagi Karena Orang sering nanya gini Privilege Rifqi itu sebenarnya Kita tadi bilang ya Kita belum bahas Soalan-soalan gini Gimana Rifqi Bisa berbahasa yang Sendingan baik Apakah kursus Apakah kaya Atau sekolah Di tempat Internasional Atau gimana Maksudku gini Jangan sampai kita Leave percakapan ini Hanya dengan Dengan statement Klisee Mengatakan Kalau kamu belajar Dengan tegung Kamu pasti bisa kok Karena semua orang Bilang begitu Soalnya What did you have Yang mungkin Orang lain gak punya Yang bisa membantul Sampai sekarang ini Privilege terbesar saya Adalah Keluarga saya Pak Andi Karena Walaupun Kami tidak berasal Dari keluarga yang kaya Konglomerat Bukan Businessman Bukan apa Orang tua saya juga dosen Dua-duanya Nah cuman karena Alhamdulillah karena Orang tua saya itu dosen Mereka Menginvestasikan Waktu mereka untuk Kuliah S2 dan S3 Di luar negeri Oke Dan akhirnya Di Australia waktu itu Nah itu yang Kalau dibilang Privilege Saya Alhamdulillah saya sempat Tinggal di Australia Pada masa kecil saya Mungkin total Lima setengah tahun Dan itu diakui Pasti berkontribusi Oh pasti Karena kalau misalnya Enggak Saya gak tahu Belajar bahasa Inggris Akan dari mana Dan di jaman itu Pasti mahal sekali Pasti Agak beda dengan sekarang Mungkin yang lebih Aksesnya Jadi Rifqi somehow Acknowledge itu Privilege yang mungkin Orang mungkin tidak selalu punya Walaupun mungkin dalam hal ini Bukan berarti Orang yang tidak memiliki Privilege itu Terus gak bisa Betul ya? Betul Karena Ini sih Pak Andi Ini menarik ya Berbicara tentang Privilege Karena ini hal yang Saya udah lama sebenarnya Pengen ngobrol Ngobrol tentang ini juga gitu Cuma mungkin baru kali ini Kesempatan Di satu sisi Acknowledge privilege Itu Is very important Apalagi untuk Orang-orang yang memang Sudah mencapai Titik-titik tertentu Kenapa? Karena Acknowledge privilege itu Itu Memberikan sense of responsibility Bahwa Bahwa Ya itu kan With great power Comes great responsibility Dan itu yang Itu yang Selalu saya coba ingat Bahwa Saya bisa disini Sampai tahap ini Ya karena orang tua saya dulu Mati-matian Les Pas waktu jamannya mereka Agar bahasa inggrisnya bisa ini Agar bisa daftar AAS Iya Agar kemudian mereka Mengorbankan waktu Karir mereka Agar mereka bisa ini Yes Saya kuliah Apa namanya S2 segala macam Bisa dapat Biasiswa Itu privilege yang luar biasa Sehingga saya Mindset saya adalah I have to give back to society Karena memang Ya gak semua orang Memiliki privilege ini Jadi di satu sisi Memang Untuk orang yang Mendapatkan privilege itu Penting untuk kita Itu menjadi reminder Yang sangat penting Bahwa kita punya responsibility Agar kita tidak hanya Memiliki tentang diri sendiri Tetapi untuk membantu Uplifting orang-orang lain Pak Yang mungkin tidak memiliki Privilege yang sama seperti kita Di saat yang sama Saya juga ingin Apa ya Menyampaikan pendapat saya Bahwa semua orang itu Memiliki privilege Sebenarnya Semua orang yang hidup Sekali di era ini Itu memiliki privilege Dengan privilege-nya Masing-masing Kalau misalnya Karena kita tinggal Membandingkan comparatornya Aja Pak Andi Kalau misalnya Ada mungkin orang yang bilang Wah enak ya Dia kan Anaknya dosen Atau anaknya orang kaya Dia punya privilege bisa ini Gitu Coba kalau orang ini Yang ngomong itu Bicara Dengan kakek atau neneknya Yang belum ada Hidup belum ada internet Belum ada Whatsapp, Google Akses ke informasi itu Zaman Eh yang Kita gitu ya Pak Andi Itu gimana Mau harus beli buku Encyclopedia Mau nyari tahu Oxford aja itu Dimana itu kan Gimana cara akses informasinya Bukankah itu sebuah Privilege Bahwa kita semua Hidup di era ini Information is Yeah On your fingertips Fingertips Kapan aja kita bisa akses Jadi sebenernya Semua orang bisa mengakses Informasi itu gitu Right Jadi Maksud saya adalah Kalau misalnya kita Fokus pada privilege Orang lain Disitulah itu menjadi toksik Jadi discussion tentang Privilege ini tuh Seperti double-edged sword Dua mata pedang Yang bermata dua Gitu Di satu sisi It's very-very important Tapi untuk diri kita sendiri Gitu Agar itu Membuat kita sadar Bahwa kita Yang memiliki privilege Memiliki tanggung jawab Dan kita Gak boleh menyanyiakan Privilege yang kita miliki Di saat yang lain Kita harus Sangat extra careful Saat Melihat privilege Orang lain Karena bisa jadi Itu menjadikan toksik Kenapa toksik? Karena itu bisa menjadikan Pola pikir yang gak sehat Misalnya Excuse Excuse Kita menjadikan alasan Loh kan Dia ini Ya pantas aja Wajar aja Aku enggak gitu Nah Tapi kan kadang-kadang Orang gak sadar Loh orang yang berbicara Itu pun Dia tuh juga punya privilege Coba ngambil sama orang Yang tinggal di Remote areas Very far away Yang gak punya akses ke internet Yang gak bisa akses Instagram Jadi memang Ya itu Pak Harus hati-hati Itu ini Thank you so much Kita kayaknya Kalau ngobrol nih Harus 5 jam gitu Baru bisa relax Dan beda-beda ini Tapi ini pastilah Bukan ngobrolan terakhir Cuman memang Kita Ini udah malam juga nih Sebenarnya Rufky akan berangkat Apa namanya Ke Harus ke UK kan Harus israt Harus ini juga Thank you banget Intinya sih gini Sebagai teman Aku mendoakan Supaya Rufky bisa Tiba di sana Hati-hati yang selamat Belajar dengan baik juga Lalu Kalau memang sudah Waktunya tiba Dan tepat Pulang ke tanah air Bukan untuk Indonesia saja Aku pikir Kalau sudah lulusan situ ya Karena Rufky menurutku Harus menjadi milik Semua pihak gitu ya Dengan segala macam Kemampuannya jadi Dan bisa berkontribusi Kepada siapapun Yang memang Memang layak Untuk diberikan kontribusi Insya Allah Thank you Good luck Makasih banyak Pak Andy Thank you Pak Thank you so much Thank you Thank you Thank you